di mana oleh Romeni dikabarkan akan memperkuat Timnas Indonesia. Hai Okezoners, malam ini Okezon akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Habar pertama, datang dari Sekretariat Presiden yang memastikan Paski Braka Putri akan tetap memakai jilbab saat bertugas diikut ke-79 RI di IKN. Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden mengungkapkan, tak tahu jika ada petugas Paski Braka Putri yang diminta lepas jilbab saat pengukuhan. Namun, dia menegaskan petugas Paski Braka Putri yang mendaftar menggunakan jilbab tetap memakai hijabnya saat gladi bersih persiapan upacara di IKN pada 14 Agustus 2024 pagi. Kemudian, kita beralih ke berita olahraga, di mana oleh Romeni dikabarkan akan memperkuat Timnas Indonesia. Oleh Romeni, dikabarkan bergabung dengan Timnas Indonesia setelah terciduk menghapus unggahannya bersama Timnas Belanda Junior di Instagram. Selain itu, dia juga terpantau mengikuti akun Instagram orang kepercayaan PSSI. Jika kabar tersebut benar, maka oleh Romeni diprediksi gabung Timnas Indonesia paling cepat pada Oktober mendatang. Pasalnya, Timnas Indonesia dijadwalkan berlaga melawan Bahrin pada 10 Oktober 2024 sebagai bagian dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari kabar olahraga, kita beralih ke kabar pedangdut Ayu Ting Ting yang mengalami kecelakaan di jalan tol. Ayu Ting Ting mengalami kecelakaan minor di jalan tol pada 12 Agustus ilang. Sang pedangdut mengungkapkan, insiden itu bermula dari mobil Alphard yang ditumpanginya di senggol mobil Fortuner. Dia geram lantaran pelaku melarikan diri. Setelah viral, Ayu Ting Ting pun menyambangi kediaman pelaku. Sang pedangdut memastikan, sudah memaafkan sang pelaku dan tidak akan membawa insiden itu ke jalur hukum meski mobilnya harus baret parah. Dari selebriti, kita beralih ke berita ekonomi di mana Indonesia akan memiliki 5.000 bus listrik yang pengadanya dilakukan secara bertahap. Pengadaan 5.000 bus listrik tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan merupakan bagian dari langkah strategis nasional untuk menekan polusi udara, terutama di Jakarta, yang saat ini berada di indeks 170 hingga 200. Percepatan implementasi kendaraan ramah lingkungan dilakukan untuk menekan polusi udara yang memicu permasalahan serius pada kesehatan masyarakat. Pasalnya, pemerintah harus menggelontorkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya pengobatan masyarakat. Kabar terakhir Okezon Flash Malam ini ditutup dengan berita penangkapan Jibril Rajob, Ketua PSSI Palestina oleh militer Israel. Jibril Rajob ditangkap militer Israel pada 14 Agustus 2024. Meski saat ini telah dibebaskan, namun paspor pria berpangkat jeneral tersebut masih ditahan oleh militer Israel. Kabar tersebut cukup disayangkan mengingat Tinas Palestina yang lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, rencananya akan bertandang ke Markas Korea Selatan pada 5 September mendatang. Jika paspor disita, maka Jibril Rajob tak akan bisa mengikuti pertandingan Muhammad Rashid CS di Korea Selatan. Padahal, dia kerap mengikuti Tinas Palestina saat bertanding ke luar negeri. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezon.com. Lengkap cepat beritanya. Bye Okezoners!